Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menegaskan partainya optimistis tetap bisa mengusung kadernya sebagai calon presiden atau wakil presiden dalam Pilpres 2019. Meski akan ada pertemuan SBI dan Pro Bowo, namun tidak akan mengupuskan harapan tersebut agar partainya bisa mengusung kadernya. Sehingga ini harus betul-betul bisa memenuhi kehendak dari rakyat. Manapun untuk berkoalisi dalam Pilpres 2019, langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas syarat ambang batas pencapresan dalam Undang-Undang Penyelenggaran Pemilu yang baru sebesar 20 persen. Agus Hermanto menegaskan, dari presentase itu tidak ada satupun partai yang dapat mengajukan calonnya tanpa berkoalisi. Agus Hermanto mengatakan, jika Prabowo berniat maju kembali pada Pemilu 2019, dapat mempenting pengalaman dari SBI yang sudah menjabat sebagai presiden sebanyak dua periode. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan, partainya membuka peluang berkoalisi dengan Partai Demokrat pada Pemilu 2019. Fadli Zon menambahkan, bukan tidak mungkin, sikap empat partai, yaitu Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, yang berbeda dalam Undang-Undang Penyelenggaran Pemilu berpotensi menjadi arah koalisi pada 2019 mendatang. Fadli Zon menambahkan, dengan bergabungnya Demokrat, maka komposisi koalisi yang sejak awal dibangun dengan PKS dan kemungkinan dengan PAN akan semakin kuat. Bahkan, petinggi keempat parpol tersebut sudah melakukan pertemuan sebelumnya. Meski diperkirakan akan membangun koalisi, namun hingga kini, Demokrat belum mengusung salah satu kadernya untuk maju pada Pilpres 2019 mendatang. Sejauh ini, baru nama Agus Harimurti Yudhoyono yang kabarnya akan digadang-gadang maju untuk Pilpres 2019 mendatang. Tim Liputan, Berita 1 Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBI dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di CKS Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai penjajakan koalisi antara kedua belah pihak untuk menyikapi Undang-Undang Pemilu dan Pilpres 2019. Pihak Partai Demokrat menyebut bahwa pertemuan ini merupakan respon positif SBI atas permintaan Prabowo untuk bertemu setelah DPR mengesahkan RUU Pemilu pekan lalu. Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Pemilu yang mencaratkan presidential threshold 20% melalui mekanisme yang panjang di paripurna DPR. Keputusan diambil setelah 4 fraksi yang memilih opsi B, yaitu presidential threshold 0%, melakukan walkout. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemilu ini, maka setiap parpol di DPR harus berkoalisi jika ingin mengajukan Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2019. Terima kasih. Pemilu ini adalah pertanyaan terakhir untuk Anda. Bagaimana Anda dan teman-teman di koalisi pemerintahan kemudian mengantisipasi kemungkinan adanya gangguan setelah pertemuan malam ini kemudian bisa memecah koalisi pemerintahan? Jadi gini Tasa, pertemuan ini pertemuan yang biasa-biasa saja, dia menjadi heboh karena momentumnya saja kebetulan. Tapi itu hal yang biasa, sambil kami di koalisi juga tidak melihat ini sebagai hal-hal yang luar biasa, kami melihat sebagai hal-hal yang biasa saja. Sedangkan kerjasama politik dan soliditas koalisi pemerintah yang enam khususnya, itu dijaga dengan baik. Untuk mensukseskan program Presiden Joko Widogo. Kami menjalin komunikasi dengan praktik-praktik atau partai-partai lain yang untuk menggolkan kepentingan bersama. Terkait dengan kebijakan untuk kepentingan bersama. Belum mendesain untuk kebutuhan Pilpres, persaingan Pilpres atau Pilpres 2014. Namun, ya namun, ya karena ini gongnya sudah mulai, dia apa namanya, ditabuh. Ya. Kita mulai ditabuh, terus situasi politik mulai hangat, demi edukasi publik juga untuk menampilkan tokoh-tokoh politik di etala, dan nasional kita, maka kami tentu yang pertama tugas kami adalah menjaga soliditas kami. Walaupun kita sama-sama tahu politik itu dinamis, baik di dalam koalisi pemerintah, maupun di koalisi di luar pemerintah. Ya, Pak Jodi ini kalau mereka berhasil kemudian melakukan uji materi, kemudian PT menjadi 0%, jangan-jangan koalisi di pemerintahan nanti juga tergoda untuk pecah dan memajukan calonnya masing-masing. Nah, itu logikanya betul. Akan tetapi, ya. Akan tetapi, kalau kami ingin supaya 0%, tentu kami dari awal sudah minta itu 0%. Tetapi bagi kami 0% sekalipun, Tasha, ya. Tidak merubah, ya, niat kami untuk menghasilkan pemimpin presiden yang mempunyai legitimasi yang kuat, yang mempunyai pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang efektif, itu syaratnya ada. Modal dasar, modal awal politik. Nah, modal awal politiknya lah yang kami bangun. Ya, untuk mendukung pemerintahan legitimasi itu pemerintahan yang tidak saja dipilih dengan suara, memenangkan dari suara konstituen, tetapi juga dukungan politik yang kuat dari parlimen. Baik. Ya, untuk legitimasinya. Tidak merubah sama sekali. Dan itu menjadi argumen yang penting untuk pentingan bangsa dan negara. Tidak semata-mata asal supaya banyak calon. Tidak. Kami ingin menghasilkan presiden yang terbaik yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Dan saat ini kami mendukung presiden Joko Widodo. Oke, baik. Jadi 0 persen atau 20 persen Nasdem dipastikan akan dukung Joko Widodo. Terima kasih Pak Johnny Plate untuk waktunya bersama kami di Perantam Talk. Saya kembali lagi ke Pak Indriya Samego ini untuk menghitung. Kita sekarang akan bicara soal hitung-hitungan. Peluang Gerindra dengan maju hanya bersama PKS sebenarnya cukup untuk kemudian memajukan satu calon. Tidak akan terlih kurang. Tadi, itu salah tadi Pak. Mereka cukup, mereka punya cukup modal untuk memajukan calon presiden sendiri. Menurut Anda, mengapa kemudian Gerindra harus datang ke Pak SBY, datang ke Demokrat untuk membuka peluang lainnya ketika sebenarnya modal yang mereka miliki saat ini sudah cukup? Ya, itulah kalkulasi politik dari Prabowo dalam melihat dinamika kontestasi ini kan juga penting untuk secara rasional Prabowo menjajagi kemungkinan dengan yang lain, calon-calon mungkin lain. Jadi, saya kira ini satu hal yang wajar, biasa, untuk melihat bagaimana koalisi akan dibangun. Ini kan baru langkah awal. Siapa tahu besok juga akan melakukan itu di kunjungan safari ke Ketua Umum Partai yang lain. Tapi, sekali lagi bahwa Prabowo dengan SBY ini adalah dua figur yang cukup dominan di negeri ini. Sehingga diperhitungkan sekali untuk paling tidak saling sambung rasa tentang apa yang terjadi sekarang, kemudian next menuju 2019. Jadi, kalau kepentingan apa yang subjektifnya adalah bagaimana Prabowo bisa masuk lagi dalam kontestasi menuju Presiden 2019. Oke, kalau bicara soal persamaan yang kemudian menyatukan di luar Undang-Undang Pemilu itu, dan kemudian perbedaan yang akan menjadi resistensi dua partai politik ini bersatu, kira-kira seperti apa gambarannya Pak Indri? Iya, persamaannya tentu saja. Dua-duanya punya background militer. Saktamarga, sumpah prajurit, dan nilai-nilai kejuangan itu saya kira tidak hilang, baik dari Prabowo maupun SBY. Tapi perbedaannya mereka menjadi pemimpin dari partai yang dalam konteks sekarang itu bisa bersaing. Jadi terbuka untuk berbeda itu. Nah, tetapi perbedaan itu kemudian tidak harus ditafsirkan sebagai hal yang sangat permanen. Nah, karena sekali lagi kalau kita sadar tentang esensi demokrasi, ya ada kontestasi. Kontestasi selesai, ya kita kembali lagi, berkawan lagi, gitu. Oke. Itu saya kira. Skenario-skenario yang ada di dalam hitung-hitungan Anda itu seperti apa? Mungkin tidak seorang SBY kemudian melepaskan peluang anaknya untuk maju di PIO Pres 2019 dan memberikan dukungan penuh kepada Gerindra misalnya. Atau kemudian menawarkan anaknya untuk menjadi posisi wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Apakah sampai seperti itu? Iya, kenapa tidak dalam politik itu. Politik kan seni kemungkinan. Jadi kemungkinan-kemungkinan. Apalagi kemarin sudah dicoba maju ke DKI, gitu kan. Nah, barangkali gagalan di DKI ini adalah bukan kegagalan, tetapi keberhasilan yang tertunda, gitu kan. Coba lagi, gitu kan. Nah, why not, gitu kan. Dugaan saya, Demokrat punya, masih apa namanya, punya optimisme akan memperoleh dukungan dari konstituen. Tambah lagi kalau Demokrat mengajukan, apa namanya, Agus yang kemarin juga cukup populer di sini. Sesuatu yang orang banyak terkejut juga. Oh, Agus bisa gitu, masuk gitu kan. Oke, kita bicara ke Mbak Andi sekarang untuk menanyakan. Tadi sudah sempat disebut, ada tiga lah kira-kira nama yang ada dari Demokrat Pak Soekaro, Tuan Guru, dan juga AHY. Nah, ini lebih berat menyiapkan mereka sebagai capres, kemudian sambil berjuang di MK, atau juga mempersiapkan kalau memang ternyata 20% itulah yang akan dipakai untuk 2019? Iya, dua-dua opsi itu kita lakukan, saya kira, ya. Karena apapun dalam dunia politik ini bisa terjadi perubahan, ini detik-detik terakhir pun sudah sangat menentukan nantinya. Komunikasi antara Pak SBD dengan Pak Prabowo, saya kira sinyal baik untuk juga melakukan koalisi di Pilpres apabila tetap MK nanti menolak atau tidak mengabulkan permohonan-permohon terhadap gugatan 20% itu. Oke. Tapi kalau kemudian nantinya putusan MKB menjadi 0%, maka ya kita juga sudah menyiapkan opsi tadi. Ya, saya kira bukan hanya Demokrat, partai lain juga akan menyiapkan opsi itu. Ya, termasuk kolkar saya kira dari dulu nggak pernah ketinggalan untuk tidak maju sendiri gitu ya. Nah, jadi semua ini, okelah, partai pemerintah solid di DPR, tapi pasca itu apa ada jaminan partai pemerintah solid di MK, bisa jadi juga semua ini terjadi. Saya kira juga tidak ada jaminan bahwa ini otomatik Pak Prabowo dengan Pak SB kemudian berkoalisi di Pilpres. Itu belum ada jaminan pertemuan ini, tapi menjerjaki mungkin iya. Bisa saja terjadi juga justru misalnya koalisi ini terjadi dengan pemerintah nantinya. Jadi apa saja bisa terjadi dalam pertarungan politik ini. Karena itu saya kira apapun semua komunikasi politik ini harus berkejaran. Yang saya studio tadi, misalnya dari Nasdem mengatakan bahwa komunikasi politik lintas pimpin Amparpol itu sesuatu yang sah-sah dan wajar dilakukan. Meskipun dalam tanda kutip malam ini memang sangat dekat dengan adanya keputusan undang-undang tentang Pilpres ini. Yang kemudian saya kira pasti ada kaitannya itu yang akan dibahas salah satunya ya, walaupun tidak satu-satunya pembahasan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andi Nurpati dan juga Pak Indriya untuk waktunya bersama kami di Primetime Talk. Dan pemirsa, demikianlah Primetime Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi at beritasatu.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tashirut Mila undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.